Intro Saudara siapa sangka kegiatan bagi-bagi susu gratis dilakukan oleh calon wakil presiden nomor urut 2 Gibra Raka Buming Raka di Car Free Day pada awal Desember lalu menuai promit panjang. Beda sikap antara bawah selu RI dan bawah selu Jakarta Pusat dalam menangani kasus ini pun jadi sorotan. Pasalnya ada yang menyebut tak ada pelanggaran pemilu namun di pihak lain ditemukan ada unsur kegiatan partai politik di balik bagi-bagi susu ini. Ya kami akan ingatkan Anda soal kegiatan apa sih yang jadi polemik itu. Jadi Saudara pada 3 Desember 2023 lalu Calon Press nomor urut 2 Gibra Raka Buming Raka bersama dengan sang istri dan juga timnya terlihat membagikan susu di Car Free Day di Jalan Tamri Jakarta Pusat. Meski susu gratis adalah bagian dari program kerja Probo Gibran saat itu Gibran mengklaim bagi-bagi susu yang lakukannya bukanlah bagian dari kampanye karena tak ada alat peraga dan ajakan untuk mencoblos. Mas G. Gibran mengklaim tak ada unsur kegiatan kampanye di CFD toh kegiatan bagi-bagi susu yang dilakukan Gibran ini kemudian dilaporkan ke Bawaslu RI. Ada dua laporan yang masuk. Setelah dibahas bersama dengan Gakumdu Bawaslu RI menyatakan tidak ada dugaan pelanggaran pidana pemilu. Bawaslu Pusat menyatakan laporan dugaan pelanggaran kampanye melibatkan anak-anak Gibran Raka Buming Raka di CFD tak cukup bukti. Maka secara otomatis status laporan dinyatakan gugur dan tidak dapat ditindak lanjuti. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan terhadap lapornya tidak bisa membuktikan adanya pelanggaran pidana pemilu. Kenapa? Karena disitu tidak dimobilisir. Kalau dimobilisir itu misalkan gini dikumpulkan anak-anak diarahkan misalkan ada pasangan calon atau misalkan calon legislatif nanti kalau si calon legislatif hadir atau pasangan calon hadir nanti silahkan anda mengangkat tangan atau misalkan aktif dan sebagainya itu namanya dimobilisir. Pernyataan Bawaslu RI ini nyatanya berbeda dengan sikap Bawaslu Jakarta Pusat yang tetap melanjutkan proses pemeriksaan pada Gibran soal kegiatan bagi-bagi susu di Car Free Day. Pada 3 Januari lalu dengan didampingi TKN Prabowo Gibran Cowpres nomor Urdua Gibran datang ke gedung Bawaslu Jakarta Pusat untuk melakukan klarifikasi. Ini merupakan pemanggilan kedua dari Bawaslu Jakarta Pusat. Setelah satu jam diperiksa Gibran lagi-lagi menyatakan tidak ada kegiatan politik saat bagi-bagi susu di Car Free Day. Tidak ada sama sekali kegiatan partai politik. Ya, itu saja. Tidak ada sama sekali kegiatan politik. Kan juga beberapa teman-teman saya ajak juga kemarin. Mas sempat disampaikan dulu asal susunya tidak tahu dari mana mas. Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya mas? Asal susunya. Asal susunya. Ini kan sempat disampaikan tidak tahu asal. Sama sekali tidak ada di. Pemeriksaan Gibran di Bawaslu Jakarta Pusat ternyata merupakan pengembangan dari pemeriksaan sejumlah ketua dan anggota Partai Amanat Nasional yang saat itu ikut dalam kegiatan bagi-bagi susu di Car Free Day. Nah, dari rangkaian pemeriksaan itu sodara, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan ada unsur kepentingan parpol dan bagi-bagi susu yang dilakukan di CFD karena melibatkan caleg dan cowok presi yang diusung. Bawaslu Jakarta Pusat juga merekomendasikan adanya dugaan pelanggaran lain namun bukan pidana pemilu melainkan peraturan gubernur. Lalu bagaimana respons Gibran soal temuan dari Bawaslu Jakarta Pusat yang menyebutnya melanggar aturan pergub dengan singkat Gibran mengaku akan mengikuti mekanisme yang berlaku. Kalau Gibran merespons dengan ikuti mekanisme Bawaslu, lain halnya dengan Tekan Prabowo Gibran. Keputusan Bawaslu terkait Gibran bagi-bagi susu di CFD ini berbuntut panjang. Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran melaporkan ketua dan empat anggota Bawaslu Jakarta Pusat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP atas pelanggaran kode etik karena mengabaikan laporan yang telah diputuskan Bawaslu RI. TKN menyebut Bawaslu Jakarta Pusat tak berwenang memutus Gibran melanggar peraturan gubernur. Itu bukanlah merupakan objek ataupun temuan yang dipergunakan oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Ini kan bukan persoalan pidana, bukan persoalan administrasi. Ini juga bukan persoalan etika. Jadi pelanggaran peraturan lainnya itu harusnya diteruskan kepada lembaga yang berwenang. Seharusnya. Jikalaupun ada dugaan pelanggaran, maka itu diteruskan kepada lembaga terkait. yaitu contohnya gubernur. Jadi bukan dilaporkan kepada Bawaslu DKI Jakarta. Terkait temuan Bawaslu Jakarta Pusat soal Gibran Rekabuming Raka yang melanggar pergup soal bagi-bagi susu di Karvide capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut Bawaslu punya mekanisme dan prosedur yang berlaku. Anies meminta jangan ada pihak yang memanfaatkan kewenangan untuk melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan. Saya tidak bisa mengomentari keputusan Bawaslu ya. Saya rasa Bawaslu punya mekanismenya dan biarkan Bawaslu menggunakan prosedur yang ada, ketentuan yang ada. Yang penting, pemilunya berjalan dengan lancar, kampanyenya juga fair. Di sisi lain, jangan ada yang memanfaatkan kewenangan untuk bisa mengerjakan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sesuai aturan yang tertulis pada Pasal 7 Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Di situ jelas tertulis, Saudara. Jika kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Karvide tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik, sara, dan orasi yang bersifat menghasut. Jadi kesimpulannya, CFD ini harus disteril dari aktivitas atau kegiatan kampanye. Meski aturannya sudah jelas, ternyata dalam perkub ini tidak diatur soal sanksi yang diberikan jika melakukan kampanye di CFD. Sejauh ini belum ada tanggapan dari Pemprov DKI Jakarta soal pernyataan Bawaslu Jakarta Pusat. Jadi, apakah nanti akan ada sanksi yang dikenakan pada giberan buntut dari bagi-bagi susu di CFD ini? Kita akan pantau perkembangannya.